Sebelum ini saya mau perkenalan dulu ya, jadi biasa, yang ada disini sudah 20 orang Nama saya, udah pada tau ya nama saya, dipanggil saja Mipta, karena nama Asep itu nama kesayangan orang tua gitu Dipanggil saja Mipta Oke, selamat malam teman-teman, disini saya akan mulai ya Disini yang jelasnya, kabel fasa dan netral itu dari mana sih sebenarnya Nah, disini untuk slide yang kedua Nah, disini kelihatan kan teman-teman semua? Jadi disini itu ada jaringan distribusi ya Sudah saya simpelkan banget ini, pasti teman-teman pada tidak paham lah Di Youtube juga sebenarnya sudah ada Nah, jadi disini ada trapo ya Trapo ini untuk menurunkan tegangan dari 20kv ke 380pol Nah, disini ada yang ke rumahnya juga Ke rumahnya itu hanya 2 kabel kan? Pasti teman-teman pada lihat semua Yang dari trapo kan 3 kabel ya Kok sampai ke rumah itu 2 kabel? Nah, yang 2 kabel itu adalah kabel fasa dan kabel netral Nah, terus kabel fasanya dari mana? Dan kabel netral juga dari mana? Kok bisa ada kabel fasa dan kabel netral? Nah, disini saya akan sederhanakan lagi ya Ini adalah di dalam trapo ya Ini adalah di dalam traponya ada hubungan delta dan hubungan star Disini juga sama masuknya RST yaitu yang 20kp Ini yang masuk kesini itu adalah yang 20kp ya Nah, diturunkan sama si trapo ini menjadi 380pol Nah, ini adalah dalam satu rangkaian belitan 1 dan belitan 2 di dalam trapo Atau bisa disebut juga ini adalah primer, ini adalah sekunder Kayak gitu lah Kebahasa tekniknya kayak gitu Nah, disini 3 fasa keluarannya ya Yang RST yaitu keluarannya yang 380 380 itu dari mana sih? Nah, jika kita melihat 380 ini Nah, 380 itu jika kita ukur R dengan S Maka keluarannya 380 Terus, jika kita ukur tegangannya S dengan T Maka sama juga 380 Berikut juga sama R dengan T 380 juga Nah, yang dibutuhin di instalasi rumah itu kan Yaitu fasa dan netral atau 220pol Ini khusus yang permintaannya 220pol Ada juga yang permintaannya 3 fasa juga Biasanya kayak gitu Nah, yang 220pol itu dari mana? Yaitu dari sini teman-teman Nah, jika kita hubungkan T dengan N Atau kita ukur ya Berarti keluarannya 220pol Nah, disini yang 220pol ini Masuknya ke instalasi rumah Ini ada fasa, ada netral Oke, kita skip dulu yang ini ya Saya akan bahas dulu di sisi trapo-nya Seperti teman-teman lihat ya Disini di trapo sisi star ya Lihat di sisi star ini Ada yang digrondingkan Ada yang pernah lihat nggak? Di trapo digrondingkan gitu Coba ada pengalamannya Ya ada Pak, grounding Yang digrondingkan itu netralnya teman-teman Jadi dari netral, titik netral ini Digrondingkan Ini ada maksud dan tujuannya Kenapa harus digrondingkan Kita akan bahas disini Nah, jadi Kita lanjut lagi ke sisi Instalasi rumah nih Instalasi rumah ini kan 220pol Jadi netralnya itu dari mana? Netralnya itu Kita ambil dari titik tengah Rangkaian atau belitan star teman-teman Titik tengah ini adalah Untuk jalur netralnya Jadi jalur netral ini Langsung masuk ke instalasi rumah Nah, disini untuk instalasi rumah kita Kan memakai 220pol Kalau saya buat disini Yang untuk ke instalasi rumah itu Saya ngambilnya dari T Ada T dan ada N Masuknya 220pol ke instalasi rumah Nah, disini Bisa juga teman-teman Rumahnya itu Ngambilnya dari Sisi pasa S Bisa S dengan N Bisa Atau teman-teman bisa juga Dari R dan N Bisa juga Kayak gitu Jadi tergantung PLN-nya Bukan tergantung kita Tergantung PLN Masuk ke instalasi rumahnya Mau yang mana Kayak gitu Nah, selanjutnya Saya bahas dari sisi Trapol lagi ya Disini kan tadi Saya hubungkan Disini untuk Yang sisi Star-nya Atau sisi belitan Spooner Disini digabungkan Ini Kenapa kok Harus digabungkan Kayak gini Tadi lupain Nah, tadi Kayak gini ya Jadi bisa dari S ke N Bisa dari R ke N Kayak gitu Nah, jadi Disini saya Bahas Kenapa sih Si netral ini Harus digrondingkan Teman-teman Jadi jika Tidak digrondingkan Si netral ini Nanti akan ada Sebutan Unbalanced Itu ya Lupa saya Karena ada sebutan Netral tidak seimbang Kayak gitu contohnya Kenapa disebut Netral tidak seimbang Karena Jika tidak digrondingkan Nanti Si netral ini Akan ada arusnya Teman-teman Ada yang pernah Pengalaman gak Netralnya Pernah kesetrum Gitu Ada gak Kita pegang netral Kesetrum Tapi Normanya itu Kita pegang netral itu Tidak tersetrum Ada yang pernah gak Ayo sih Namanya Clonic sharing Ayo Pak Tickson Udah angkat tangan Dari tadi Gini nih Jadi Gak ada yang mau Ada yang punya pengalaman Teman-teman Netralnya Ada arusnya Atau kita Megang netral Kesetrum Ada gak yang pernah Gak pernah Kayaknya juga Emang bisa kesetrum Netralnya Pak Bisa tuh Kalau Kalau gak terhubung Kau itu ya Pak Kalau gak terhubung Ke Apa Geram Geram Gimana Arus balik Ya jadi Kenapa sih Kita Pernah Netralnya Kesetrum Karena Tidak diground Teman-teman Iya bener-bener Karena Tidak diground Itu udah ada yang tau Jadi Si netral ini Di travelnya Khusus Jika tidak digroundkan Kayak gini Ke tanah lagi ya Maka Yang netral ini Akan ada arusnya Gimana Ya jadi gitu Jadi jika Netralnya Tidak digroundkan Maka Si netral ini Akan ada arusnya Arusnya dari mana Ya arusnya jika Si instalasi rumahnya Sudah berduban Maka akan ada arus Ngalir dari Pasah Masuk ke netral Kayak gitu Nah maka dari itu Si netral ini Digroundkan Agar supaya Netralnya Tidak berarus Dan kita pun Akan aman Jika kita pegang Nah untuk Netral digroundkan Ini juga Supaya Si netralnya ini Menjadi Bener-bener Nol gitu Terus saya gambarin Coba Masukkan botangkaian Contoh Contoh R S P Ini N Nah jika kita Kita ukur Nah jika kita ukur Disini ya Kita ukur nih Maka disini 220 Oh Nah disini Yang fasanya Ini Netralnya Nah Netral ini Jika tidak digroundkan Kayak gini Maka ini Tidak akan Jadi nol Beneran gitu Jadi ngambang aja Nolnya Tetapi jika kita Kasih ground Kasih ground Kayak gini Di bawah sini ya Maka Ini akan Murni nol Teman-teman Saya kemarin Disetrum Ya ikan grounding Nah Kenapa tuh Bisa disetrum Nah Itu Kejadiannya itu Karena Gini Jadi Apa Sekarang rumahnya Pakai grounding Ini bukan Cerita grounding Terako ya Oh gitu Ini kita cerita grounding Di pada Instalasi rumah Gitu ya Instalasi rumah Jadi waktu itu Saya Apa namanya Periksa panelnya Panelnya 3 pas Panela 3 pas Ini Rumah Gede gitu kan Rumah gede Sudah sering lah Bolak-balik Bermasalah gitu kan Kayak macam ada antunya Rumah Cina Kalau kami bilang ya Ini rumahnya ada Antunya ini Bolak-balik rusak Bolak-balik rusak Nanti selesai Lampu taman rusak Ada lagi yang lain Jadi kemarin itu Bulan lalu Apa namanya Pemilik rumahnya Heran Dia pas ganti lampu Apa namanya Netralnya kok Ada arus Gitu kan Dia kontak juga Padahal MCB udah dituruni Semua nih Padahal MCB udah dituruni Semua Dia heran Kok masih bisa kontak Nah Kita cek juga kan Kita cek Ternyata itu netral Ada api semua Kalau logikanya kan Ketika Netral itu ada api Berarti netral itu putus Logikanya seperti itu Karena dia harus Balik gitu kan Logikanya seperti itu Nah disitu kita bingung gitu Ini kok Netral Netral gak ada putus Netral gak ada putus Tapi kok Netralnya ada arus Semua nih Jadi kita bingung tuh Satu harian itu Nyari Nyari Gak nemu Ketemu gak mas Masalahnya apa Nemu Nemu Akhirnya nemu Ternyata itu Bisa jadi Instalasinya itu Di groundingnya itu Kebalik Antara netral Dengan grounding Dengan ground Akhirnya Solusi pertama Kita coba Netralnya kita buka semua Dari bus bar Itu banyak netralnya Buka semua Gak nemu Terakhir udah Coba kita buka groundingnya Satu satu Ternyata satu Nemu ada Apinya Jadi terakhir kita Nemu Coba saya pegang kan Mana tau gak kontak Netrum juga ternyata 220 mas Saya tes Grounding itu dengan Kabel pasal 220 Berarti kalau 220 Bagus banget tuh Groundnya berarti Nah masalahnya kita kontak Gak tau kenapa Terakhir yang buat Yang ada arusnya itu Kita isolasi Itu gak kita pake Berarti udah normal lagi Ke N lagi Gak ke ground Normal Gak ke ground lagi Jadi kemarin itu juga Mereka masalah ILCB trip terus Gara-gara itu Jadi Oke Jadi Apa ya Sekedar sharing ke teman-teman Jika nemukan masalah yang sama Netral Ada arus juga Walaupun netral itu Gak putus Tapi ada arus Coba dicek Di pada groundingnya Siapa tau Di groundingnya itu bermasalah Ada apinya Coba dibuka Satu di bus bar Oke thank you mas Oke mantap Jadi itu ya teman-teman sharingnya Kalau ada pengalaman lain Silahkan saja Langsung saja Di Obrolin Mumpung kita lagi free Gitu Lagi dingin juga disini Apa itu pak Apa grounding itu harus ke tanah Apakah ada teman-teman lain Bisa kita Harus ke tanah Kalau grounding itu harus ke tanah Nah Siapa yang bisa ke tembok Siapa yang bisa ke tembok Dimana konsepnya Kan saya pernah kerja di kapal Nah Nah dia pun Apa Ada apa Setelah kan Disambungkan ke grounding juga Kan Ini kita terhapung nih Gambling Grounding itu kemana Kira-kira Kira-kira Gimana jadinya Saya gak kedengeran ini Jadi Saya kan setahu saya nih pak Grounding itu kan kita hubungkan ke tanah kan pak Nah Peralatan-peralatan listrik yang ada di atas kapal Itu kan punya Apa Jalur grounding juga Makanya saya bingung ini Kemana ini Grounding ini Disambungkan loh Bahkan Di atas kapal nih Itu sudah diurut mas Groundingnya kemana Diurut pakai basem Gak-gak cana Diurut Sama masnya gimana Itu jalurnya kemana Setahu saya Kalau kapal itu ya Ada jalur ground tersendiri Dari generatornya Biasanya kayak gitu Coba Udah diurut belum mas Udah pernah saya urut pak Cuma saya pikir ini Apa mungkin Ada dihubungkan ke luar Kapal Bagaimana nih Kalau setahu saya Si ground Untuk kapal itu Ada tersendiri di ground Generator tersendiri Kayak gitu Setahu saya ya Gak tau nih Kalau ada yang lain pengalaman Silahkan saja Apa dihubungkan ke laut Saya belum tahu kalau itu Ada pengalaman Gimana masasih jawabannya Makanya saya bertanya nih Ground ini harus ke tanah Atau memang Kemana aja Apa namanya Groundnya itu sama netral Itu diproses oleh generator itu sendiri Jadi langsung ke generator ya Mas Asit bener ya Sama sih Setahu saya itu juga Dari hasil generator itu Menghasilkan netral dan ground Karena juga gak dipakai Sikronnya kadang-kadang Nah jadi itu pengalaman saya Mas Albi Mas Albi ya itu ya Nah hirawan-hirawan ya Nah jadi itu untuk pengalamannya Jadi kata mas Asit juga sama Jadi generator menghasilkan ground dan netral Oke saya akan lanjut lagi disini Pertanyaan tadi Belum ada yang jawab ya Jadi kenapa Ini jika Di netral tadi ada arusnya Kan dibuangnya ke ground ya Eh kok jadi gimana Dibuangnya ke ground Dibuang ke sini kan Ke tanah Nah ke tanah sini Jika kita pegang Ini tidak akan Nyetrum teman-teman Kok tidak nyetrum Kenapa Dengan syarat Si grounding ini Tahanannya harus bagus banget ya Dibawah 5 ohm harusnya Contoh kayak gini Nah jika kita pegang Ada yang tahu Tahanan kita berapa Tahanan manusia Ada yang tahu gak Tahanan kita itu 1000 ohm Ini kurang lebih ya Tahanan kita itu 1000 ohm Ada yang tahu prinsip arus itu Mengalir dari mana ke mana Jadi arus itu mengalirnya kan dari yang Mencarinya lah Mencarinya itu Ngalirnya itu harus yang Keterendah Keterendah itu kan disini Yang ground ini 5 ohm Sedangkan kita 1000 ohm Jadi arus ini Ngalirnya ya ke tanah saja Disini saja udah Tidak akan Ngalir ke Badan kita Karena kita Tahanannya 1000 ohm Aman-aman saja Kita tetap Tersenyum Gitu kayak gini Oke Tahanan sampai sini Logikannya itu seperti Kayak isolator Logikannya kayak isolator Isolator itu kan Tahanan itu kan Apa namanya Besar gitu ya Jadi Dia kan gak akan Menembus tegangan Tapi kalau misalnya Semakin kecil Tahanannya Maka Dia akan menembus Tahanan yang kecil itu Termasuklah tadi Perbandingan dengan Manusia dengan Tahanan itu tadi Karena Tahanan tidak itu Lebih tinggi Maka dia Nembusnya itu Nembus ke tanah Nah si pengetah Benar mas Rasid Jagoan Jadi gitu ya Jadi si arus itu Selalu mencari Tahanan yang terkecil Selalu mencari Ya seperti ya Air mengalir Dari atas ke bawah Jadi harus Mencari Bukan harus Jadi selalu mencari Omnya yang kecil Tahanan yang kecil Kita kan tegankannya 1000 Ohm Gak kerasa lah Namanya sudah Seharusnya Kebuang ke tanah Di sini Dia akan kerasa Tetapi Dengan syarat Ini harus Bagus sekali ya Untuk si groundnya Ya di bawah 5 Ohm Standarnya kayak gitu Di fuel juga Di bawah 5 Ohm Nah disini Akan tetapi Teman-teman Jika si ground Disini itu lepas Nih Ini yang bahaya nih Ini lepas nih Disini ada arus Sosoknya 2A Yang ada lagi Disini 2A juga Ya ke kita tuh Paham gak Ini kan gak ada yang Ngelir ke tanah Ke kita Ini langsung Ya langsung Maudiarlah Ya langsung Terkira lah Makanya Ground yang Yang di Apa tuh Yang disini Sering ditutupi pipa Biasanya Sering melihat ya Bener gak? Bener gak Bang kedalaman dari tanah Itu berapa Berapa ya bang? Ya bang Nah sepengalaman saya Grounding itu Jika tanahnya lembab Disini contohnya Tanahnya lembab Ya lembab itu Seperti ada airnya lah Bukan air ya Ya lembab lah Nah jika lembab itu Biasanya Sekitar 1,5 meter aja Udah cukup kok Kalo lembab ya Tapi kalo ada Kering-keringnya gitu Bisa mencapai 3-4 meter Bagus Dengan syarat ya Harus diuji dulu Sama Tester itu Harganya kan mahal ya Tapi kalo PLN mah punya lah Nah jika Lembab 1,5 meter aja cukup Sudah menghasilkan Di bawah 5 ohm Kayak gitu Tapi kalo Ininya agak Kering-kering Dimana gitu Harus 3-4 meter Kayak gitu Nah ini Kita bahas Di sisi trapo dulu ya Ntar kita bahas Di sisi grounding Instalasi rumah Oke ada yang mau namain lagi Yang di sisi trapo Untuk groundingnya Siapa tau ada pengalaman yang lain Silahkan Di sharing-sharing saja Kita belajar bareng disini Masa sudah ada lagi Tambahan Lanjut 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 Oke siapa lagi yang hadir ini Ada yang mau ada Nambah ya Oke sekarang Saya lanjut ke Ground instalasi rumah Tadi judulnya Tombol pasar dimana Netral dimana Lanjut ke ground disini Oke kita lanjut Sajalah Ke ground Ada yang tau Saya kasih pertanyaan nih Nanti saya kasih pulsa Kalau ada yang jawab Fungsi dari Ground instalasi rumah itu Buat apa sih Ada yang tau gak Nanti saya kasih pulsa Kalau ada yang jawab Tepat Benar Dan complete Oke silahkan Ada yang mau jawab Menyalurkan Haruslah Perkenalkan diri dulu Sebelum jawab Nama Helmy 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 Iya Itu disitu nya Rezki Oh ini mah Ini di google Oke silahkan Mas di jawab Fungsi dari ground Untuk instalasi rumah ini Buat apa sih Yang paling utamanya Si ground ini Buat pengaman Apabila Harus bocor Maka sih harus itu Kalau ada ground Jadi ngalir ke ground Harus bocor dari mana tuh Harus bocor dari Elektronik Barang-barang elektronik Misalnya Dan sebagainya Oke Ada yang lain lagi Tadi yang jawab siapa ya Mau catat dulu Ini yang jawab Hilman Eh Siapa tadi Helmy 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 Oke cukup segitu juga mas Jawabannya Ada yang mau jawab lagi Fungsi dari Grounding Isolasi rumah Yang paling penting Buat apa Paling penting ya Untuk keselamatan manusia Hewan Dan sekeluar Saya tanggung bareng dulu disini Nah disini ada KWH meter Kita masuk pasa ya Pasa ini netral Ini banyak juga di youtube Sudah saya bahas juga ini Banyak banget Ini contohnya load Disini ada ground Nah sebenarnya Ground instalasi rumah itu Ini saya simple saja ya Pasti paham lah Ini pasa Ini netral Ini ground yang kuning Sebenarnya Ground Untuk Instalasi rumah Ground ini ya Cloud Sama dengan ground ke KWH ini Disambung teman-teman Gini nih Nah Ini beda terminal disini Ada terminal Bukan terminal Bus ya Nah sebenarnya kayak gini Ini adalah Sistem TNCS Kayak gitu Ini normalnya Dari PLN langsung Ini harus kayak gini Diwajibkan kayak gini Untuk pemasangan Instalasi rumah Tetapi kebanyakan kan Tidak seperti ini Gitu kan Ya itu mah Urusan yang lain Nah harusnya seperti ini Nah cara kerja dari ground ini Seperti apa sih Nah jadi Jika Jika disini Sudah Berbeban Si loadnya Sudah ada ampernya Sudah ada ampernya Sudah ada ampernya Disini harus masuk Ke beban Sudah ada Dengan Ini 2A 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 Ini adalah normalnya nih Ini normal banget nih Normalnya 2A Masuk 2A Keluar 2A Ini adalah normal Nah yang ditakutkan itu Jika contohnya disini ini ada arus bocor di sini ada arus bocor ya Hai aku cobi nih paling gampang tuh kulkas di kulkas Hai kayaknya di kulkas ini ada arus bocor entah itu nempel dari kabel pasang masuk ke sini atau ada induksi ya biasanya jadi namanya kompresor sering ada induksi Nah yang harus bocor bocor ini jika kita tidak memakai ground maka jika kita pegang ini akan ya lumayanlah tersengah gitu jika tidak ada ground ini akan tersengah kok senyum harusnya banget nih tetapi jika ada ground Hai ada ground masuk ke sini makasih arus bocor yang ada di kulkas ini sudah jadi arus bocor ini akan kebuang di sini kebuang ke ground masuk ke sini contohnya di sini arus bocornya mencapai ya 0,5 ampere atau berapa satu ampere gitu Hai nah ini akan masuk ke sini bukan ampere jadi di sini itu bertegangan maaf maaf jadi si ground ini akan bertegangan tegangannya ini akan mengalirnya ke itu ground sini Nah kenapa saya tadi sebutnya ada ampere ini kan tahanan ya si kulkas ini adalah tahanan besi lah setelahnya mah ini pasti jika tahanan pasti ada arusnya begitu Nah jika sudah ada arusnya di sini maka seharusnya akan langsung dibuang ke tanah nih kebuang ya di lemparlah ke tanah gitu supaya mengamankan sih kulkas ini nah lihat ketika sudah dibuang ke tanah di sini ya makasih kulkas ini jika ada arus bocor pun si manusia ini tidak akan setrum akan senyum-senyum saja kenapa karena di sini seperti prinsip tadi bahwa arus itu akan mencari yang paling tahanan rendah paling rendah lah tahanannya jika saat jika dengan syaratnya si ground ini bagus banget yaitu di bawah 5 Ohm sedangkan tahanan kita yaitu 1000 Ohm ini kurang lebih saja 1000 Ohm makasih arus bocor tadi sekitar 0,5 5 Ampere atau 1 Ampere akan ngebuang ke sini straight langsung ke tanah maka ini tidak akan nyetrum tetap tersenyum giri kayak gitu teman-teman nah pertanyaannya yang ke KWH ini buat apa ada yang tahu nggak Hai kenapa si ground ini kok harus digabungkan KWH ayo ada yang mau jawab kenapa sih harus digabungkan kayak gini untuk memberi tanda kalau ada arus yang bocor Hai Tanda apa nih tanda tanya atau tanda apa Tanda apa mas Tanda beriksa mungkin Nah untuk memberi tanda Halo Tanda Halo untuk memberi tanda kalau ada arus yang bocor tanda ada arus yang berlaku jadi udah disebutin sama mas bacaannya periksa gambar tangan betul 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 jadi sebenarnya fungsi dari ground ini dimasukkan ke KWH itu banyak yang nyebutnya kan bisa mengakibatkan periksa jangan digabungkan padahal dengan jawaban yang periksa itu itu ada masalah di instalasi rumahnya ya terjadi harus bocor kayak gini makanya setelah meter ini tulisannya tulisannya periksa kayak gitu dengan syarat si bocor yang ada di KWH meter ini sangat besar jika sangat besar ya dikata-kata ompir lah maka sih kalau di dalam ini ini akan ada tulisan periksa disini Hai itu dengan syaratnya harus bocornya besar gitu maka ya periksa eh apa lagi ya ada yang mau nambahin silahkan dan mau nambahin lagi jadi jika sudah ada tulisan periksa di KWH meter ya sudah pasti kan tidak akan ada aliran harus ya ke rumah maka tidak akan standby lagi harus dibenerin dulu nih harus bocornya dari mana gitu Nah jika disini saya akan bahas lagi jika kita tidak memakai drone ke KWH ya jika tidak memakai drone ke KWH apa yang akan terjadi gitu nah disininya si groundnya itu tidak ditempelkan di KWH ini terus aja langsung dimasukkan ke tanah apakah ada yang mau jawab pulsa menanti nih ayo apa yang terjadi jika kita tidak menyambungkan ini ke KWH yang terjadi adalah KWH menjadi tidak aman karena tidak ada pengaman itu ini rumah pasti aman soalnya sudah ada grounding disini udah aman lah rumah mah nah yang terjadi kenapa jika apa yang terjadi jika tidak dimasukkan ke KWH si groundnya ada yang iya sampai kapanpun kita nggak tahu gitu kalau ada seharusnya kalau itu sampai kapanpun nggak akan tahu kalau misalnya si apa namanya KWH itu biar ngasih proteksi terima kasih di teman-teman terus juga namanya bocor harus juga kita sendiri sih ada apa ya rugi juga sih sebenarnya makanya kalau enggak enggak ada kasih tahu ke proteksi ke KWH ya udah kita juga sebenarnya rugi gitu ruginya tapi bukan rugi sekaligus harus banyak masih terbilang kecil namanya harus buatnya pasti dia kepake harusnya walaupun sekian apa sekian ampere nggak nyampe-ampere sih walaupun sekian ampere tapi kan juga dihitung arus dihitung beban sama pelet itu betul rasanya mau berapa Mas seribu aja ya oke saya jelasin secara rinci nih jadi jadi jika kita tidak menyambungkan disini untuk KW KWH ya sih groundingnya maka yang terjadi kita akan boros listrik ini boros nih Hai kenapa kok boros ya harus 0,5 ampere contohnya dibuang-buang aja ke tanah gitu ini mah aman si rumahnya aman nih tapi dibuang-buang saja ke tanah itu rugi kan ini cepat habis nanti si tokennya itu nah malah token lagi token nah habis nih cepat habis nah terus solusinya kayak gimana ada yang tahu nih solusinya jika kita hanya dua kabel saja ini di KW meternya ayo saya udah bahas banget banyak banget nih di YouTube deh pasang apa nih disini jika kita tidak pengen boros disini ini untuk KW hanya supaya ada proteksinya harus dipasang apa jika disini pasang USB saja nah udah aman jika ada harus bocor ya Allah ini langsung tripsi LCD nya jika tripsi terus ya kita tinggal cari saja harus sebetulnya dimana kayak gitu udah udah pinter ternyata bagi yang malas pasti Mas udahlah dibuka LCB ya udahlah nyambung terus langsung malah seri ya ada yang malah seri ya gitu nah lepas LCB nyambungi langsung aja bener-bener dengan pasang LCB saya bukan bukan nyuruh ya ini mah sesuai fakta dan realitas aja jika kita pasang LCB jika di KW meternya hanya dua kabel kayak gini hanya dua saja pas ada netral kebanyakan kayak gitu kita pasang LCB terus dipasang ground LCB nya apa silunya ada harus bocor ya si bernyata nanti akan langsung tripsi sini akan capek ini nyarinya ini pasti nih jika tripsi terus ya itu untuk mencegah ya boros listrik tadi boros token untuk mencegah ini kayak gitu nah terus pertanyaan lagi nih jika kita sudah pasang LCB kau harus nambah ground lagi kan sudah ada LCB untuk diamankan ada yang tahu kita kan sudah pasang LCB nih nih sudah pasang LCB disini di salah si rumah nah terus kenapa harus pasang ground lagi disininya untuk proteksi waktu-waktu kalau misalnya LCB nggak bekerja ya mungkin mas jadi bisa dapetin akasat room ah betul itu jika LCB nya siapa tahu ya namanya alat kan alat itu ada rusaknya lah pasti ada masanya gitu nah jika LCB itu tidak mau trip sedangkan di salah si rumah sini ada arus bocor ini maka yang mengamankan yaitu yang ground ini yang instalasi ground ini yang kuning ini mengamankan dengan dengan apa dan jika si LCB ini tidak mau trip kayak gitu jadi silahnya ma LCB ini adalah proteksi pertama ya dan untuk ground ini proteksi kedua untuk proteksi itu kalau di tempat kerjaan saya proteksi itu harus minimal kedua nah jadi jika apa ya tadi ya proteksi ya jadi di dalam perusahaan itu sesuai pengalaman saya saya sebagai teknisi abal-abal gitu jadi proteksi itu proteksi jadi melebar gini ya nggak apa-apa ya proteksi ini lanjut mas lanjutnya ini syarat proteksi nih ini untuk seluruh proteksi-proteksi yang ada di dunia jadi mau itu di instalasi rumah sama mau itu di apa tuh di pabrik-pabrik di pabrik-pabrik atau gimana jadi proteksi itu minimalnya atasnya dua jadi ada proteksi pertama contohnya disini kan proteksi pertama itu LCD proteksi kedua di ground jadi jika ini ada apa masalah maka si ground ini yang akan mengamankan berikut juga sama karena jika tiba-tiba si ground ini ada masalah dia akan masih ada yang proteksi pertama ini dan biasanya di perusahaan-perusahaan itu pemasangan proteksi itu lebih dari dua ya contohnya teman-teman pasti tahu kan kayak proteksi generator ada berapa tuh proteksi generator banyak kan uh malam ramad ke generator ya itulah jadi untuk proteksi itu minimal dua ya gitu ya lebih bagus lagi jika kita udah bisa memasang USB digabungkan juga ke KWH meter nah ini udah tiga proteksi bagus kayak gitu dua tapi dua juga sudah cukup nggak apa-apa oke ada yang mau nambahin lagi silahkan kita sampai setengah sembilan saja ya atau jam 8 lewat 15 lah saya lagi nangis terus ini yang terjadi ya ada yang mau nambahin lagi tanpa si grounding Bang mau nanya Bang lewat Bang ada cara enggak untuk mengurangi tahanan tanah untuk grounding mengurangi tahanan tanah atau memperkecil gitu ya nilai Iya biasanya pakai garam mas soker air pakai garam itu air kasih air pakai garam gitu terus tes lagi pakai tester kok dijamin bakal turun ini pengalaman saya di pabrik hehehe oke makasih wang kalau masih kurang memban dikasih arang juga ada arang itu tuh tuh pengalaman bagus lagi tuh arang hijau ada lagi kalau kalau keren tanya lagi selalu instruktur saya lebih keren lagi Pak dikasih depok pisang itu dalemnya Pak dikasih depok pisang tapi beneran turun tahanannya turun Pak turun turun itu dulu dia projek buat buat apa tiangnya sutet PLN itu tades emang tanahnya tades jadi harus nyari tahanan groundingnya itu biar sekecil mungkin gitu pakai orang agak ribet lah wanya dia ada depok ada intinya dia tuh biar air tuh tetap bisa masuk ke situ kondisinya lembab gitulah intinya ya bagus masuk tuh pengalaman yang mengesankan ada yang mau tanya lagi silahkan sering-sering saja kalau saya bisa jawab ada mas Rasid yang mau jawab silahkan ya mau nanya Pak ya misalnya akan kayak aruskan ngalir dari kabel faca tuh ya kebeban terus balik lagi ke kabel netral baru ke KWH nah kalau di misalnya kita pegang kabel netral itu nyetrum atau enggak ya kalau kabel netral kita pegang soalnya kan kayak ada arus balik gitu tuh tapi kalau di pasar kalau di tes pakai cest kan enggak nyala tuh ya kalau kabel netral itu gimana tadi saya bahas tadi kan sudah saya bahas nih kenapa arus netral bisa nyetrum dan kenapa apa tidak nyetrum yang kita berpikir lagi nah seperti di sini sih 220 wasita sepuluh lagi si netral ini jika kita pegang jika si KWH jika sih trapo sekundernya ini dikasih ground kayak gini makasih netral ini tidak akan nyetrum juga nyetrum nah tapi jika nyetrum berarti si ground disini ada yang bermasalah entah itu lepas lah atau entah itu tidak dipasang tapi mungkin sih kalau tidak dipasang entah itu pasti ada masalah disininya sehingga si netral ini berarus jika kita pegang pasti nyetrum kayak gitu Mas tapi kan selama ini kita pegang juga nggak nyetrum kan ada yang pernah megang netral lagi ada beban nggak saya jamin tidak hanya terungit masasnya gimana oke terima kasih kan tadi yang netral ini kalau kita pegang kan tidak tanya tuh melainkan kecuali gini kalau kita nyambung lagi ada bertegangan dunia misalnya kita lagi nyambung ada bertegangan ya kalau kita itu nyambungnya pasal duluan ya nyambungnya pasal duluan ketika kita pegang netralnya ketika nyambung kita nyambung nih kita pakai tangan kosong nggak pakai sarung tangan kita bisa kontak terus itu kenapa karena kalau yang menurut saya kan itu harusnya balik ya harusnya balik ya udah kena pasal kena netral makanya kita kontak pakai kalau saya di lapangan tuh kalau misalnya nyambung kabel bertegangan itu usahakan itu dari netral luar baru masuk asal juga kalau kita mau ngetes komponen yang gitu Masuki pasal dulu baru netral cabut selesai cabut pasal dulu baru netral terus kalau misalnya kayak tadi kalau udah udah kecuali udah udah tersambung dua-duanya ya udah tersambung dua-duanya kalau kita pegang netralnya itu nggak akan dicuruh Hai bukan berarti enggak ada tegangan ada cuman ya kalau sekian-sekian pol kalau kita mau nengok gelas mata nggak akan bisa kecuali pakai apa namanya lupa saya alatnya kayak saya eh oslo stop loh kalau nggak salah kalau nggak salah ya sehingga saya selesok oke terima kasih terima kasih jawabannya kami oke ada yang mau nanya lagi silahkan ada mas rasir di sini bisa jawab ya itu jawabannya sesuai dengan frustrasi kalau saya mau nggak oke itu dia cukup ada lagi silahkan masih ada 20 menit lagi sambil sharing-sharing saja halo halo ada lagi nggak ada kalau nggak ada sebentar lagi ya yang lebih ya maka maka rendi rendi mas rendi ya ya Mas Rendi silahkan oh oh Farman Mas Farman silahkan mau tanya agak-agak keluar-agak keluar jalur nih di situ tapi ini kejadian di ini tempat kerja benar tidak kami tahu kalau saya di mccb di panel di panel jadi si tegangan pengennya itu sempet down sempet turun nah ketika jadi dia jadi tidak 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 masuk ke UPS nya tuh UPS nya bunyi bunyi sampai sampai habis gitu Nah itu ketika dicari-cari permasalahannya ternyata eh maksudnya ketika pengen kembali normal si mcb mccb saya itu panel yang obat ke alat kita itu tidak kembali lagi-lagi Pak kecuali kita turun naikkan tuh si apa eh kontaknya Pak kontaknya di turun naikkan si mcb nya itu baru normal kembali sih apa-apa kadang ada sekerjaan seperti itu tadi di mccb mccb nya kalau sepengalaman saya mccb itu ada proteksinya antar voltage kalau salah kalau nggak salah itu sampai berapa ya saya lupa settingannya contohnya 195 aja kalau 195 si mccb akan trip betul cantrip nah permasalahan simas tadi ketika apanya normal kembali itu siapa kontaknya itu harus dibeli setrek setrek gitu paham baru itu normal lagi tuh si si input ke kontaktor ke atas terus ke itu gitu mungkin pegangannya yang dari itu masih kecil kali Mas enggak Pak enggak udah-udah soalnya yang yang gedung dan lain-lainnya udah udah kembali normal gitu Hai macam gitu ya Mas Rasip izin jawab ya di Jawa Mas Tadi kan masalahnya Mas nih harus di api ya ketika PLN masuk nih Nah dia tuh dari teker tuh langsung masuk di tengah atas itu on paling bawah itu ya off biasanya itu kalau misalnya keadaan seperti itu itu Hai memang harus di kalau kita beranggitan dikoro-engkol si orang kami bilang berapa hari dikoro-engkol baru pon normalnya gitu sih biasanya cepat di manual itu Pak ya gimana Mas seperti di manual itu dikit-usiana tinggal aja dikocok-kocok yang gitu itu akhirnya sekitar jadi MCCB nya itu seperti pak kumplik ya gitu ya kalau pak kumplik kayak gitu harus diengkol dulu pokoknya besar-besar sih mungkin kayak Mas Rasit tadi ya jawabannya Mas maaf saya belum bisa jawab pengalaman saya yaitu jika breaker 6kp kalau ngomong HP itu benar-benar ini langsung trip lalu diengkol dulu harus diengkol dulu atau istilahnya mah di charger pake DC ringnya mah di-charger pake DC baru dia bisa ngomong lagi kayak gitu kalau MCCB belum ada ya bisa memang mungkin kayak gitu Mas Rasit terimakasih jawabannya ada lagi silahkan terima kasih Mas Rasit ya sama-sama Mas tak mau tanya Kak silahkan itu kan yang yang teratuh RST itu kan 20kv yaitu di set-down jadi 380v itu start jadi diletarkan itu itu rumusnya gimana ya Pak bisa jadi 20kv jadi 380v harus paham dulu sistem cara kerja transformator Mas jadi cara kerja transformator udah tau Mas jadi disini ada lilitan primer di sini ada lilitan sekunden ini juga biasanya ada lempengan-lempengan ini dasarnya transformator ya untuk menurunkan ini ada trapo step-down ya bukan step-up step-down ini jadi jika tegangan disini 20kv dia saya akan melewati lilitan ini lilitan primer yaitu lilitan delta ini saya bahasnya dasar saja ya disini akan ada lempengan-lempengan lempengan-lempengan ini menahan si tegangan ini sehingga tegangan ini nanti akan turun jadi 380v itu dasar banget sebenarnya ada lumusnya juga lumus transformator banyak banget tapi saya tidak akan bahas di sini karena terlalu banyak tapi itu dasarnya kalau mau tahu ini dulu aja atau pahamnya dulu cara ada lagi mengikatnya bahwa senior ini ini ada problem diperanakan kerja saya problemnya itu adalah alat next screen yang cukup besar dia salah satu indikator untuk mengukur keawetan dari medan ISU problem adalah tekanan nol dan problem saya coba atasi problemnya problem list yang saya sabukkan dan sumur yang tidak terpakai dalam Rp 52 juta problemnya adalah tekanan daripada nol dan problemnya itu tidak bisa turun dia punya sebuah syarat karena alatnya black screen import dari China lebih besar maksudnya syarat total dari medan dan dunia yang sebelah kiri itu maksimal satu kolom maksudnya sepuluh syaratnya nah yang terjadi setelah pengukuran itu setelah saya masukkan ke sumur itu yang di sebelah kiri sampai 2,3 yang di sebelah kanan itu setelah 1,9 saya minta sarannya atau solusinya jadi setiap sumur itu beda gitu groundnya tahanannya sumurnya itu untuk light screen itu satu ke satu light screennya juga bisa di ukuran kira-kira-kira 18 meter kali 18 meter 18 meter 18 meter light screennya kali 7 meter gitu bang hampir jadi gitu bang jadi itu dibagi dua dibagi dua digital blocks nah satu digital blocks itu setelah saya kasih perlakuan untuk groundnya tadi saya masukkan support 52 meter ke dalam sumur 52 meter itu tidak terpakai saya kasih pasang kabel kabel tembaknya 70 menit yang sebelah kanan itu sekitar 2,1 yang sebelah kiri sekitar 1,9 persyaratan dia itu maksimal 1,0 nol dan groundnya sedangkan kalau di ark tester itu sangat kecil sekali pakai ark tester ini sekitar 0,8 ohm gitu bang itu udah bagus dong bagus tapi ternyata kebocorannya dia tidak bisa turun bang kebocoran yang ada di beban itu nol dan groundnya itu hanya turunnya tuh kalau dikatakan apakah enggak ada angka turun ada ada misalkan tadi 2,4 dia turun jadi 2,2 yang satu misalkan 1,9 dia turun 1,7 gitu bang sedangkan dia dari pihak ini mengatakan itu akan terjadi ini apa kerusakan ICA Prom itu itu gimana bang kira-kira mungkin ada pengalaman dari bang minta gitu bang makasih bang oke jadi tadi untuk tiap-tiap sumur itu udah bagus banget ya untuk groundingnya ya sampai 0, berapa tadi 0,8 ya nah jadi jika kita sudah tester nih 0,8 ohm betul sekali bang ini contohnya ini sumur 1 ini sumur 2 nih ini sudah digabung ya groundnya ya iya iya sudah digabung bang sudah digabung nah mungkin untuk saran saya ini kan sudah di tester nih sudah di test nih dua-duanya ini menghasilkan 0,8 oh ini yang satunya berapa dari saya persilas itu 1 sumur tapi dibanding untuk 2 kiri dan kanan gitu bang juga 2 sumur bang oh gitu berarti masing-masing ya nah nah jika sudah bagus banget ini sampai 0,8 ohm ini sampai 18 meter kan tadi ya nah jika sampai 0,8 udah 0,8 terus si arus yang tadi di depan tadi belum turun saran saya mungkin ada jalur dari instalasi masuk kesininya nih bermasalah coba di cek untuk ketahanan isolasinya ya punya gak alatnya maker ya bang pakai maker coba aja di maker dulu mungkin si si apa itu namanya tuh mungkin si kabelnya ini tuh ada masalah disini ya entah itu putus di tengah atau apalah kayak gitulah saran saya kayak gitu aja teman-teman ya ya oke cek ya oke ayak kami ada ini mau ini lagi silahkan sharing-sharing saja oke ada mau yang nambah lagi Pak Rezki atau Mas Reni dari tadi melambai-lambai tangan silahkan Mas Reni ada yang mau ditanyakan atau ada yang mau menambahkan ini di rumah saya Pak di rumah di atas itu kan ada KWH itu lantainya itu di bawah panas masih apa sih apa keramiknya itu Pak di bawah keramik oh bukan bukan di atas Pak kalau itu di atas ditembak kan di atas tapi di bawahnya meteran itu panas itu kira-kira dari Mas Alistri saya belum bongkar sih ke bawahnya kenapa gitu itu bisa jadi rukanya ada harus bocor ya Pak jadi ada harus bocor besar kayak tadi ya yang dari Krohe ya di bawahnya banget ya ini persis di bawah meteran tapi saya lihat apa kabel-kabelnya itu ya di atas semua sih tidak ada yang ke bawah bisa jadi ini ada arusnya nih ini ada arusnya si beban rumahnya ada arus bocor gak tahu dari manalah harus bocornya ya ini akan dicari dulu ini lumayan besar nih bisa jadi lumayan besar itu untuk si groundnya digabung dengan Pak ya Pak nggak kelihatan sih Pak kalau ini saya kan baru pindah ke sini nih Pak kayaknya itu gak digabung dengan KWH kalau digabung dengan KWH si keramiknya panas ini akan ada periksa di sini biasanya periksa tapi jika tidak digabung ini akan panas terus panas ya deh ini harus bocor dari load ini tidak digabung jadi arus bocor dari sini dari loadnya dia akan ngalir terus ke grounding sehingga ininya panas dan bisa jadi untuk si groundnya juga agak kurang bagus gitu bisa jadi kayak gitu jika kurang bagus otomatis ya bisa mengakibatkan panas juga itu hati-hati biasanya apa kalau kena air kalau ada airnya itu kalau ada orang lewat biasanya ada cerecek-cerecek gitu ada alis rupi biasanya jelek tuh untuk pentanahannya kayak gitu itu sih pengalaman saya mungkin ada yang lain silahkan ditambahkan terus coba dibongkar juga Pak coba dibongkar saja sudah dibongkar kan ada sudah dibongkar nih dilepas nih katanya dilepas dilepas si masnya on kan lagi KWH-nya nah disini diukur nih tegangan pasal dan drone-nya kayak gitu gitu aja ya jika muncul tegangannya bagus enggak enggak jika muncul tegangannya berarti disini ada masalah oh saya betul cuma kita ada masalah coba aja di diukur dulu siap-siap lagi saya coba saya coba bongkar dulu biar biar kita kenapa dibongkar dulu aja siap terus di tes pen sebelum diukur di tes pen dulu kita sudah di tes pen dan nyala tes pennya waktu otomatis parah banget dokternya siap siap atau bisa jadi bisa jadi juga nih bisa jadi ground dan yang terlanya digabung digabung gak oh iya nanti saya bongkar dulu aja pak biar di liat kalau digabung di lepas aja jangan kita digabung demannya ntar ada pembahasan khusus jangan digabung data ground siap siap makasih di lanjut 14 menit lagi kita sudah jadi jika ada yang dikanya lagi kita sudah ada lagi teman-teman yang mau disampaikan mas berwan pak surat dan listrik itu kan ada juga tegangan yang terperat gimana kalau tegangan listrik kalau yang dalam rumah guys guys halo ya belakang kalau tegangan 380 kol pertanyaannya segangan 220 kol itu batas bawah dengan 220 kol batas bawah gitu batas bawah dan batas atasnya 230 kol berapa berapa itu saya lupakan berapa turun 5% atau berapa persen persentase persentase turunnya kalau nggak salah itu 100 saya persen hanya lupa kita 245 volt ini sudah terlalu tinggi untuk elektroni tapi jika bawahnya itu sampai 190 berapa gitu jika 95 lah 105 kebawah iya 195 kebawah itu sudah harus lapor kayak gini sudah lapor dan kenapa bisa terjadi 245 dan 195 ada yang tahu nggak gimana mas itu kebawah yang 380 masih kalau 380 saya lupa saya cari lagi yang logah salah 395 dan bawah 400 400 sudah mentok banget kalau salah kalau untuk bawahnya sampai 375 kalau salah yang tercaya lagi kenal nemu siap untuk yang 220 kok saya bahas nih kenapa sih bisa jadi 245 kenapa bisa jadi juga 195 karena ini biasanya contohnya disini berdekatan dengan trafo disini kan ada trafo disribusi ya ini ada trafo disribusi bawahnya nih di rumahnya biasanya tegangannya tinggi nih dari 220 sampai 240 nih karena deket banget kan tidak ada drop tegangan disini dan kenapa tadi bisa 195 biasanya jauh dari trafo disini di ujung di ujung contohnya maka disini terus 195 kenapa bisa terjadi kayak gini karena jauh disini sama eh bukan disini di paralel kan disini nah disini di rumahnya ini kejauhan ada trafo disini ada jadi drop tegangan drop tegangan disini antar kabel makanya disini ada 195 25 oke mas kayak gitu makasih mas ya jadi jika dekat dengan trafo dia bisa jadi sampai 240 dan jika sampai 195 berarti dia jauh dengan trafo kayak gitu jadi disini ada drop tegangan diantar kabel-kabel ini tapi jika sudah mencapai 245 250 ini harus segera lapor PLN biasanya ada masalah di trafonya disini support PLN saja berapa gratis terus jika sudah menyampe 190 langsung terlapor aja pak ini tegangan rumah saya 190 rusak elektronik langsung datang memperbaiki trafonya biasanya tap-changer nya dinaikin atau OLTC nya tanya dinaikin atau dikurangin supaya tegangan menjadi normal kembali begitu oke cukup jelas kan yang paling berbahaya kalau tegangan 245 itu dalam kondisi kalau ada stabilizer yang dia tidak bisa sampai 245 penanganan penanganan pak iya langsung cepat pada elektronik biasanya tau kan jadi dua berapa tuh ya ada jadi itu satu satu 10 sampai 40 250 sorry kalau yang maksudnya bisa coverage sampai 24 lebih dari itu yang tipe tertentu kebakar kebakar dan tidak ada proteksi proteksi inputnya tidak ada yang tipe kecil makanya saya sarankan nih jika di rumah teman-teman itu apa nyampe 190 nyampe 245 pakai stabilizer saja sogera cobaan eh sogera silahkan cobain silahkan dicoba pakai stabilizer di rumahnya misalnya stabil pasti dengan syarat ya trafonnya juga bagus tidak ada masalah tapi intinya jika apa tuh jika tegangannya sampai 250 sampai 240 itu biasanya dekat banget dengan trapo dan jika tegangannya turun sampai 190 195 itu jauh dengan trapo dan trapo juga ini ada batas maksimumnya ya batas maksimum rumahnya trapo ini kalau gak salah mencapai 40 itu ya kalau gak salah ada yang tahu gak 40 rumah udah maksimum nih gak boleh lagi ditambah lagi saya 40 saya ada di lapangan orang yang melayanan penyambungan mereka itu enggak perhitungan antara pembagian beban yang pasal RST jadi terkadang mereka udah lah karena rumahnya dekat tetanggaan tetanggaan ratanya semua pasal R2 sambung -sambung gak ada perhitungan lebar jadi suatu masalah juga masalah di mana ratangga RST itu ratangga itu tadi dikat yaudah tetangga padahal itu udah R semua udah open load lagi harusnya kan bisa pasang pasal dikenal juga orang yang bung itu kadang lain yang bung aja saya lihat di lapangan seperti itu ya itulah yang masang PLN eh masang PLN yang masang-masang kayak gitu kan sekarang pendor bukan PLN jadi jika teman-teman kalau ini orang PLN kok gak bisa apa-apa gitu kok masang kayak gini aja salah masang gruni gak ada itu sebenarnya pendor itu yang jadi pertanyaan kok pendor nya gak tau apa-apa sebenarnya bukan gak tau apa-apa sih edukasinya juga kan masuk pendor itu gak gampang ya jadi harus ada edukasinya harus ada training-trainingnya harus ada yang lain-lain yang jadi permasalahan di kita tuh kebanyakan males gitu kebanyakan ah biarin aja karena sudah kayak gitu jadi karena sudah terbiasa menjadi biasa kayak gitu itu yang salah ya kalau ada yang nyebutin orang PLN bukan bukan PLN itu yang masang hanya pener-pener saja PLN tuh pasti di di kantor-kantor kata-kata itu PLN masuk teman saya sendiri disana ya jadi gitu ada yang mau lanjut lagi 5 menit lagi beres nih kalau grounding tester sama alat maker itu sama gimana grounding tester beda tuh perbedaan maker dan alat grounding kalau alat gunung kan untuk mengukur apa tuh tahanan si apa si tanah itu ya tapi untuk kalau maker itu untuk tahanan isolasi ada tahanan isolasi terus ada apa tuh antar fasanya kalau tiga fasanya ada antar fasanya tahanan antar fasanya beda mas beda sih art tester sama major terus ada yang disebut juga kan itu tolong di major dulu padahal itu mereknya bukan sebenarnya major itu merek major itu merek bukan buat nge-major tapi yang betul itu buat tahanan isolasinya kita mengukur tahanan isolasi bisa tahanan isolasi antar antar apa tuh isolasi dengan pembagainya bisa juga antar fasanya jika tiga fasal ntar saya bahas lah tentang major kebetulan tadi saya sudah nge-major krawo jadi ingat lagi saya oke ada yang menggunakan lagi tiga menit lagi kita selesai tambah-tambah lagi masak-tambah lagi terus atau menteng laku panelnya anjay ayo yang jamin jos ini pasu roto ini korban ini gimana pak jok 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 kalau ada lagi saya tutup mantap panelnya mantap wah bisa jadi itu tuh apa apa ya namanya endor endor nah ini lampunya udah nyala semua ini mantap oke saya tutupin aja ya karena sudah 109 mungkin minggu depan atau dua minggu lagi saya akan google meeting lagi tetapi dengan yandabook 2 yang tentang dasar kontrol sebenarnya mas rasin yang tutup dasar kontrol tapi nih mas bahas PLC udah tertunggu nih teman-teman gimana mas ya akhir tahun sebabnya kerjaan mas ntar-ntar di apa aja kita di dasar kontrol kita koleg aja siap-siap nanti kita nunggu-nunggu bang rasid oke saya juga lagi sibuk-sibuknya ini lagi overhaul soalnya ini juga bikin materi tadi dadakan jadi gak sempat-sempat pantat gitu materinya oke jadi mungkin segitu saja teman-teman mudah-mudahan bermanfaat dengan penjelasan saya atau story sharing bukan maksud saya untuk menggurui teman-teman ya suka sharing seriak sejarah karena punya pengalaman asing nanti jika ada yang ada peninggungnya lagi silahkan di grup saja tanya-tanya lagi yang lain juga bisa bisa melihat juga dan menjawab tanya-tanya yang lain oke terima kasih teman-teman oke sama-sama oke sama-sama terima kasih banget assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh